Baru berangkat, terjadi masalah Ketengkapan, ini Wobby Hotel Tadi kan aku nanya, bukan di mana Sayang, kamu mau apa sayang Tadi hebat, MRT, semuanya saya sendiri yang tahu Selamat pagi Selamat pagi Hari ini udah di airport, sekarang hari Jumat Tanggal lupa Jamnya pun gak Eh, tahu tak Jam 8 lawat 2 Kita mau berangkat ke Singapore Karena aku nonton gitu Dan baru berangkat Terjadi masalah Jadi kita rencana berangkat keempat Aku Sehari Abang sama Abang Rijal Tapi ternyata sehari Raglinya sakit cacar Terus tiba-tiba tadi malam Rijal itu panas tinggi Dan tadi pagi di cek lagi masih 40 Jadi takut dia ninggalin Rizal Makanya dia memutuskan untuk berangkatnya Mungkin ada kemungkinan mundur Atau Bisa jadi gak jadi Jadi masih gak tahu Nah sekarang lagi ngurus tiketnya Karena Karena kita berempat nih Beli tiketnya return Pulang pergi Nah kalau beli pulang pergi Kalau pergi nya gak dipakai Dapet info dari Mbak Mbak di sini Berarti pulangnya juga gak bisa dipakai Jadi istilahnya Karena belinya Pulang pergi Berarti kalau lo gak berangkat Lo gak bisa dipakai buat pulangnya Nah Tadinya Sari mau beli tiketnya Nyusul nih Misalnya nyusul Pakai apa aja Pulangnya tetep bareng Tapi ternyata kalau emang tiketnya gak bisa dipakai Kan sayang Jadi Sekarang lagi Mencari keputusan Sempet Adu Urat juga Tadi sama abang Karena aku merasa kayak Ya udah ngerusain di dalam aja Maksudnya laper Gue laper Tapi menurut abang Misalnya saya misiin dulu Karena harus bicara sama Call center yang disini Jadi Akhirnya Kita menunggu Untuk mendapat keputusan Dari si Tempat abang beli tiketnya lah Gitu Ya Oke Sekarang kita di dalam sana Juga abang beli juga Si Aduh Misinya berpat Jadinya bertiga Mudah-mudahan nanti malam Sari bener-bener bisa Infeksi Eh pas Musul Ya aku gak jadi wanita Sari yang anggut Anggut Ada kemunya ya Kemudian Sari dengan musul Ya Bismillah ya Duain Lancar Sanghai Singapura Oke Oke Jadi nanti kita lanjut lagi Pas udah di atas Sambil makan ya Atau Kalo lupa Nge-vlog Berarti pas sampai sana Baru nge-vlog Nanti kita lihat aja Inget apa enggak aja Oke Sambil ketemu Nanti lagi Nanti lagi Mau makan Biggie Buk 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 Yummy Alhamdulillah Selamat datang di Singapura Kita jemput Sari naik MRT Mau ga dia naik MRT? Iya Mau Apasih jemput kita? Nggak, Sari pasti mau naik MRT Cuma nyari yang bisnis kan? Oke, tadi ditanya mau naik si Karena mau naik MRT Karena aku pergi mengalak mungkin dengan MRT aja Jadi duduk enak Enggak kayak mbak koper Tuh Jadi kalo udah disini Kalau mental sih malu ga enak Kalau kita macet atau apa Sebenernya kita naik MRT aja Ngeboleng Jadi intinya kita masih bingung cara Nyampe hotel dengan kesotauan bapak yang di depan Aku macet banget di diri Emang begitu dia kalo jalan Nanti aku di belakang Di mana nanti dia yang Kok lama sih? Jadi gak tau kaki gua kan jaraknya pendek Ini lah perjuangan kalo tadi suruh naik taksi Maunya naik MRT Tentunya keluar dari MRT Hujan cuy Dan sekarang kita masih harus ke tempat Ke hotelnya Tapi tuh kita agak-agak bingung posisinya di mana Dan kita harus kayak keluar masuk mall Karena posisinya tuh Tadi misalnya di yang sebelah sana Kalo nyebrang gak ya? Hujan hari ini kita lewat bawah Mall Keluar disini sekarang mau nyebrang lagi Mungkin mas Mall lagi keluar lagi Dan ini kita udah di orchard Dan yang depan aku udah mulai marah Karena aku pera-pera Ya Allah ini kalo ada kif seneng banget Kita udah sampe hotelnya Berarti very pinter bang Nyari jalan pinter Apa? Iya Tapi dia nyari jalan pinter Tapi jangan nyuruh dia nanya sama orang Berantem kita ngomong ya Oke kita disantai Dan masalah per-check-inan biarkan abang yang mengurus semuanya Kita duduk santai Sampai Udah kamar Oke Jadi karena Tadi kan kita udah khawatir banget nih di Jakarta Kalo Nyampe sini nih pasti gak bisa masuk kamar Karena Yang cek Tanda tangan semuanya itu Maksudnya Sari Karena bookingnya atas nama Sari Jadi kalo di Indonesia mungkin bisa ya Kita yang pesan buat orang lain gitu ya Bisa ya Kalo di Indonesia masih bisa Tapi kalo disini tuh bener-bener gak bisa Ketet banget Jadi kayak Atas nama Tasha yang booking ya harus Tasha yang dateng Sari ya Sari Nah sekarang Sarinya gak ada Masih tadi kita dibilang Kita gak boleh masuk kamar Karena tidak ada info dari Sari Akhirnya tadi sopan Sari Dari Jakarta aku udah bilang Sebenernya Kalaupun gak bisa masuk kamar Dibikin aja surat emailnya dari sekarang Menyatakan kalo emang Saya gak bisa dateng di awal gitu Tapi katanya nanti aja nanti-nanti Begitu nyampe sini bener dong Akhirnya aku udah bicara sama orangnya Orangnya Dan Sari lagi bikin email Otorisasi untuk Mengatakan kalo Memang atas nama ya kita bertiga Yang bisa masuk kamar itu Uang Jadi kita tergapati Wobi Hotel Menunggu Sari bikin email Kalo dia bikin email cepet kali Kalo aku tiba-tiba Yang terjadi begini Aku di Jakarta Terus abang gak bisa masuk kamar Abang gak telefon aku Bikin email Bikin email gimana Gak suka Jadi kita lagi nunggu email dia Nanti kalo udah baru kita Buka reception Kalo sudah oke Kita baru bisa masuk kamar Karena Sari nya Lahit jam 6 sore dari Jakarta Mungkin abis ini jam 8 malem Bisa jam 9 malem Kalo kita gak bisa masuk kamar Oke kita tunggu kabar Sari Karena tadi Sari bilang Oke aku kirim email sekarang Kan lagi liburan Jadi gak boleh marah-marah Kita ngaji aja Ada masalah apa Masalah apa Kita jalankan Lucunya tuh Karena Bang Rizal Sari nya belum dateng Terus dia ngajakin makan di depan Aku bilang Ya oke kalo sama aku Kita makan depan aja Tapi kalo ada Sari Mau gak speak makan depan Oh ini justru diajarin sama Sari Kalo makanannya disitu Oke kita nyobain makanan yang rekomen Sari Terus Bang Rizal bilang Bang disuruh jemput Sari nanti malem Iya Oh nanti kalo kamu capek gak usah ikut lah Oh aku gitu doang Jemputnya naik apa Kesananya naik emrti aja bang Iya Terus Dari sana kesininya Itu dia Gak tau Karena katanya seumur-umur Ke Singapura sama Sari Gak pernah naik emrti Jadi Bang Rizal jemput naik emrti Pulang dia gak tau Karena Sari biasanya pintu ke pintu Dan tadi Bang Rizal terheran-heran dong Kalo Kenapa aku Kasian sama aku Karena Kok bisa Sari jalan duluan Aku ditinggal Aku bilang Udah biasa Saper udah jalan jauh Saya di belakang Masalahnya kaki saya kan Minimalis gitu jalannya Kalo dia ketatnya begini Dan alhamdulillah Bang Rizal tuh ternyata Pengertian dan perhatian banget Gak mau meninggalkan saya Entah dia yang perhatian Atau kakinya juga pendek Atau kakinya juga pendek Gak panjang-panjang Tapi emang biasanya aku gitu Sedangkan Bang Rizal kalo terjadi itu sama Sari bisa diapain Diamuk Dan Feri lagi berjuang lagi Untuk bisa mendapatkan kunci kamar setelah Sari kirim email Kita lihat Berhasilkan suamiku mendapatkan kunci kamar Tari butuh bantuan Cepet Bang Sebagai suaminya Bang Tapi gak tau dipercaya apa gak jadi suaminya ya Oke ternyata Abang gak bisa melakukan itu semua sendiri Jadi dia membutuhkan Rizal Wah gue mah kayak putri banget lah Jadi kalian berhasil mengambil kunci kamar Tanpa adanya Sari Berhasil Kamu bohongin orangnya apa Nah Sari lagi shopping Eh meeting Sari lagi meeting Ini kita di lantai Sebelas Iya Depan-depan Aduh Lama banget deh dua laki-laki ini Sari cepet dateng lah Assalamualaikum Kita udah sampai dah Viewnya Wow Gunung Kalian mau liat gak gunungnya Gedung Itu kayaknya rumah susun gitu ya Rusun ya Jadi ada satu trik dari Periardiansyah Kenapa? Aku suka hotel ini karena minibar nya gratis Ini karena kita ada dua hari Setiap hari minibar harus kosong ini Di situ semua orang ya Ini harus kita habiskan Setiap keluar kita bawa minum Bawa minum Tolong 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 Jangan ngomong aja pak Nanti pegangin Takutnya ngebugah Kok bukan disitu sih Kenapa disitu Tadi kan aku nanya Buka dimana Kamu bilang disini Inputin jalan ya Enggak usah disini Enggak apa-apa Enggak nih kok Apa Berarti jangan makan siap Kok aku 80kg Jadi jangan makan siap Gak mungkin dong Coba-coba Aku liat dulu aku ya Aku liat aku ya Enggak, ini gak bener Enggak, ini gak bener Enggak, ini gak bener Apa karena bawahnya ini Karpet ya Enggak, coba sini Nih, aku coba cek Coba, isi Ternah dong Enggak, ini salah Mas aku 50kg Enggak, ini disini aja Enggak, ini karena karpet Enggak, ini disini tuh Enggak, ini gue mentok Enggak, ini dong Nali Tuh, tuh Tuh, tuh 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 Tujuh puluh empat Tujuh empat Tujuh empat Coba aku Kalau disini Karena ini karpet kali ya 80kg Iya makanya Coba nih pegang Aku berarti Tolongin dulu Nimbang kau disini Yaudah coba Aku coba Ya, sebentar aku mau nimbang Enggak mungkin aku 50kg Ini kan mas Enggak, tadi aku bisa Tuh, tepat aja 50kg Enggak Tuh, 50kg 48kg Enggak 50kg Ternyata berat aku emang lagi 47kg 48kg Jadi Karena berat emas Di segitu aku jadi bisa makan siang habis ini Tapi kalau berat tadi 50kg Aku gak jadi makan siang guys Oke, sekarang kita udah keluar hotel lagi Kita mau cari makan Dan kalau disini Ini anaknya Dari mall yang satu ke mall yang satu tuh Bisa lewat bawah tangan gitu Jadi Namanya apa? Namanya ini Bukan Terintegrasi Ya, pakai basur gitu Tapi aku gak tau Kayak underpuff Jadi Kita makan di Jadi Ya, kita cari lagi Makan apa? Makan apa? Makan Aku nasi hainan Aku biasa kalau di Singapura senang banget Karena Hainan chicken rice nya disini Jalan-jalan sore Di Orchard Kita nginepnya di Royal Ones Coat Dan Lagi hujan Hotelnya disitu Royal Ones Coat Salah hotel Ternyata kita nyampenya Nyangsangnya di Grand Hyatt Mesti nyebrang kesana Oke, sekarang kita udah di kamar Nyampe kamar yang aku lakukan adalah Buat Ini enok banget Oke Oke, suasananya lagi Kita lagi Bang Rijal punya kesan-pesan dengan Aku dan abang Bang, bang Kesan-pesan Aku liburan berdua gimana? Dada Damai Damai Berkabut Katanya aku berdua abang Berantem bulu Enggak ini Wujud cinta dan kasih sayang kita Emang begini Gitu Mungkin kalau terlalu Kalau yang gini Sayang kamu mau apa sayang Wah Itu lewat Dan sekarang kita mau jemput Mama Sari Akhirnya aku punya teman Dan sekarang aku Begini nih gayai Ketengah dong Ketengah dong Maksudnya aku heboh Maksudnya aku Maksudnya aku Maksudnya aku Maksudnya aku satu baju Oke Jadi sekarang Udah di Air Force Lagi menunduk Mama Sari Kayaknya sih tadi ngeliat Ada batang-batang Badan Dan Keludung Untuk badannya Seperti Mama Sari Tapi kita gak tau Dan kayaknya Dua laki-laki itu Sedang sakit perut Dombai Jadi mereka Kita ke toilet Sari Batu barang Datang sendiri Kopernya segede apa lagi Gedenya kayak Kopernya aku yang berdua sama abang Tapi katanya Alasannya mau bikin mainan anak Sebelahnya Sebelahnya Baju dia Dan jajanan yang lain Bener kata-kata Rijal Kalau Sari Selalu ada alasan Sari Sari Dan ternyata Bener tadi Kata-kata pertama gini Ini udah malem Memang ini udah malem Iya Sebenernya Sebenernya Terugi kan Sebenernya Naik Taki itu jauh lebih baik Cuma memang Karena kita berempat Iya Lebih murah Ngantrinya itu loh Ngantrinya brutal Diterpon Arif Hei Iya Ono aja Kita sekarang menuju ke Clarky Clarky Kita mau Dinner at the Riverside Yeay Kita sudah sampai di Clarky Jadi Kita makannya makan angin Oh itu ada mainan itu Oh Oh iya Ya Jangan pikirkan Itu Lihat mainannya Gila Gila Ih Ih Dan itu 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 dari ujung Sini Ini aku kasih Tuh Tuh Itu dia tiba-tiba Dilempar Gitu Aku sih bisa Bang kamu lihat deh Tadi dia dari atas Terus dilepas Kasih uang ke bapak ini Dia lagunya enak Suaranya juga dia pakai Jumat Barokah salah jalan guys suasana pagi malam hari semua orang udah kaya udah lapar dan sudah emosi kayak depan ini udah lapar udah emosi ngantuk capek iya tadi tuh di pesawat makanannya enak gara-gara diboyang dombrek gak kemakan mah itu aduh udah apa-apa sekarang udah dibilang tadi jangan naik yang hari jauh gua ngoper udah lapar capek hari cuma tidur 3 jam oke sekarang kita udah sampai lahirnya di kelargi dan kita mau makan thank you thank you thank you kok bisa gitu kaya sih ini nanti jatuh-jatuh kalau pun masih bisa order jatuh-jatuh jatuh-jatuh bentar dia last order hanya buat alkohol doang buat apa? alkohol doang gua kita last order cuma buat alkohol doang jadi kalau misalnya nanti masih ada susah kita gak bisa pakai itu jadi harus dikasih laku-laku yeay tas yang kerti kita bertiga nih yang seharian ngomong tas jesus tas jesus pakai bahasa inggris cuma dia sendiri yang kerti gua emang kadang-kadang kalau orang ngomong balikin ya susah tapi gua tau apa yang kadang-kadang dia belum ngomong udah tau gua tadi hebat MRT cuma tasnya sendiri juga yang tau hmm hmm enak banget kayak minggu saladnya gak asem banget tapi udah ganti ayam ayam tuh umpah belum ayam 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 buang aku buang yang tadi buang iya iya aku buang umpah guys iya iya aku buang sebentar umpah ngembarain ini buang iya sabar dulu bang yang ini kan selain aku pintar mencari jalan lewat MRT aku pintar juga bahasa mengerti bahasa orang aku juga pintar memilih makanan iya jadi aku lebih pintar disini iya makanya aku bilang kita pintar dikuni aja kita buka tes kini mereka hidup disini iya kalau enggak kita bikin usahakan kita pintar masak nih iya itu jadi tukang masak sih jadi bikin baju tukang masak kita multi Thailand iya 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 kalau disini memang harus bisa segalanya ya ini makan malam kita Thailand ada patai ada mango salad ada tom yum itu enak banget aku enggak tahu karena aku lapar atau gimana cuma sambelnya itu juara bisa aku kalau ke Singapore lagi mau makan disini ini gimana ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan dia sudah mulai terlelap dan saatnya kita tidur aku juga kebetulan udah ganti baju gue tidur sampai besok hari kedua dan malamnya kita akan nonton konser see you bruh terima kasih terima kasih terima kasih